Hai semuanya kali ini aku bikin brownies lumer coklatnya meleleh kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya aku pakai 2 butir telur ayam 70 gram gula pasir 1 sendok teh SP 1 tepis panili bubuk 42 gram tepung terigu 17 gram coklat bubuk 1 sendok teh baking powder 35 gram coklat batang dan 65 mili minyak goreng langkah pertama aku mau lelehin coklat dengan cara ditim seperti ini pertama panaskan air di atas teplon lalu letakkan wadah tahan panas selanjutnya masukkan coklat batang lalu aduk sampai coklatnya meleleh kalau coklatnya sudah meleleh seperti ini masukkan minyak goreng lalu aduk sampai tercampur rata langkah kedua siapkan wadah lalu masukkan dua butir telur panili bubuk lalu mixer dulu sebentar menggunakan kecepatan tinggi sampai berbuih selanjutnya tambahkan satu sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau opalet lalu mixer lagi sampai mengembang nah kalau udah mengembang seperti ini masukkan gula pasir lalu mixer sampai mengental putih dan berjejak setelah adonannya sudah mengembang pastikan adonannya sudah kental berjejak seperti ini selanjutnya siapkan saringan lalu ayak tepung terigu coklat bubuk dan baking powdernya supaya nanti hasilnya lebih halus lalu aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata kemudian masukkan coklat yang sudah dilelehkan tadi dan aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata pastikan tidak ada bahan cairnya yang mengendap di bawah siapkan dua buah loyang ukuran 15 x 10 cm oles rata dengan margarin alasi kertas roti dan oles lagi dengan margarin lalu masukkan adonan ke dalam loyang dan ratakan setelah itu hentakkan loyangnya beberapa kali agar udara yang terperangkap di bawah loyangnya di dalamnya bisa keluar siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan setelah kukusannya sudah panas masukkan loyang yang berisi adonan lalu kukus selama 20 menit dengan api sedang setelah kurang lebih 20 menit browniesnya sudah matang dan siap diangkat lalu keluarkan brownies dari loyang dan lepaskan kertas rotinya setelah itu kita biarkan browniesnya dingin langkah berikutnya membuat plat coklat masukkan 75 gram coklat batang yang sudah diiris kasar ke dalam panci 230 ml susu cair 50 ml air putih 2 saset susu kental manis coklat 1 saset milo bubuk 10 gram tepung mezena dan 25 gram margarin lalu aduk dulu sebentar sebelum dimasak lalu masak bahan plat coklat menggunakan api kecil sampai meletup-letup sambil diaduk agar tidak mudah gosong kalau sudah mengantar seperti ini langsung segera matikan kompor dan angkat lalu dinginkan nah untuk cupnya aku menggunakan cup seperti ini yang ada penutupnya gini ukurannya 650 ml menurutku cocok banget digunakan untuk brownies lumer sekarang masukkan browniesnya ke dalam cup lalu siram dengan plat coklat jempurnya masukkan baris masukkan baris Census masukkan baris untuk toppingnya aku pakai choco chips bisa diganti sesuai selera nah ini cup yang kedua ya satu resep brownies lumer ini jadinya 2 box ya untuk cup yang kedua ini toppingnya aku pakai choco chips dan almond slice nah ini brownies lumernya aku masukin dulu ke dalam kulkas selama satu jam nah ini dia browniesnya udah jadi coklatnya lumer dan browniesnya lembut banget ini enak banget dimakan saat dingin kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like comment and subscribe ya terima kasih bye 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 bye